Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Anak-anakku dan juga bunda, mamah-mamah semua, pagi ini kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya semuanya, sehingga kegiatan yang kita programkan jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu manasik haji, hari ini insya Allah akan dilaksanakan. Kegiatan manasik haji ini kita laksanakan insya Allah setiap tahun ya, untuk tahun ini diikuti oleh anak-anak dari KBK dan SDIT Almawadah Seruni, dan semuanya ini anak-anak yang dari SDIT Almawadah Seruni, yang berlokasi di Jalan Dembel, semuanya sudah memasuki di arena halaman Masjid Almawadah, yaitu kita akan melakukan pura-puranya wukuf bersama ya, di halaman Masjid Almawadah. Saya ucapkan terima kasih pada bunda-bunda, baik itu KB, TK, dan SDIT Almawadah, dan juga mamah-mamah semua, yang membantu, mensukseskan, melaksanakan dari program ini, sehingga hari ini program yang kita rencanakan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Terus tujuan dari kegiatan manasik haji, diadakan di lembaga kami, itu untuk mengenalkan rukun Islam yang kelima, dan harapannya ke depan anak-anak kita nanti terkonsep punya cita-cita untuk semuanya bisa berangkat menunaikan ibadah haji, amin. Ini prosesi pelatihan manasik haji. Dalam pelatihan manasik haji ini, diibaratkan kita sedang wukuf di Arofah. Kita berwukuf di Arofah ini melaksanakan sholat. Sholat ini akan dipimpin, atau imam sholat, yang akan dipimpin oleh Ananda Arul dari kelas 5. Dan muazzinnya Ananda Bian, kemudian khutbah wukuf Ayah Irwan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyadu ala ilaha illallah Asyadu ala ilaha illallah Asyadu anna Muhammad al-Rasulullah 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 Hayy ala al-falah Hayy ala al-falah Allahu Akbar Allah 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 asyadu an la ilaha illallah asyadu anna muhammad al rasulullah hayi ala sholah hayi ala al falah qad qamati sholah qad qamati sholah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah yorgan the whole en Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustaqim Sirat al-ladhin anhamd alayhim Ghoiril maghdub alayhim Waladda al-lil Amin Bismillahirrahmanirrahim Walukulami wa ma yasturun Ma anda binu'amati rabbika bimajanun Wa inna kalala ajranu ghoir mamanun Wa inna kalala khuluqin azim Fasatubasiru wa yubasirun Biayyikumul maktun Inna Rabbaka wa alamu biman Menna illil khayri Al-Fatabal jannat Ith aqsamu Ith aqsamu La yasrimun Al-Fatabal jannat Wa inna musbiin Wa na yastafnun Fatofa alayya ta'ifun Min Rabbika wa naimu'un Fasbah haqqa sariim Fatanatahu musbiin Anighduu ala harthikum In kunntum sarimin Fa antoleku wa hum yatakafatun Al-la yadakul al-naad Yawma alaykum miskin Waghdawu ala hardin qadirin Falemma rauha Kalo inna ladalun Bel nahnu mahrumun Kalo awsatuhum alam Aqul lakum Lawla tusabihun Kalo subhana rabbina Inna kunna zalimin Fa aqbala ba'dum Ala ba'di ya talawamun Kalo uya wailana Kalo uya wailana Inna kunna ta'in Asa rabbuna Ayyubadilana khairan minha Inna ila rabbina raibun Kothalik al-adab Kothalik al-adab Wal-adab al-akhirat akbar Law kanu ya'lamun Inna li'l muttaqin Inda rabbihim jannat Nain Afanagalul muslimin Kal-mujerimin Ma lakum kaif taqumun Lama taqumun Salhum ayyuhum Bidhalik za'im Amlahum shurukau Faliyatuhu Faliyatuhu Bishurukaihim In kanu sadiqin Yawma yukshaf ansaqin Wa yudhaun Wa yudhaun Ila sujud Fala yastatiuhun Khoasiatan Abasaruhum Tarhaquum Zillah Wa khoda kanu yudhaun Ila sujud Wa hum thalimun Fadarni Waman yukadzibu Bi hadal hadis Sanastadarijuhum Min haythu La ya'lamun Wa umli lahum Inna kaydi matiin Amtas'aluhum Ajran Fahum Min mahram Mudhkalun Am Indawmul Ghayb Fahum Yakhtubun Fasbir Li hukmi Rabbika Wala Takun Kasahib Lhuti Ithnata Ithnata Wawwa Makdum Lawla Anta Darakahu Nirmatum Min Rappi Lanubidha Bil Arra Lanubidha Bil Arra Iwaw Madmun Fajatabahu Rabbuh Fajalahu Min Assalihin Wa Iyakadu Alladhina Kafaru Layuzlikun Ka Bi Abasarim Layuzlikun Ka Bi Abasarim Lama Samih U Zikra Wa Yakulun Wa Yakulun Inna Ulamajanun Wa Ma Wa Illa Dikru Lil Alamin Allah Allah Akbar Samih Allah Liman Hamidah Allah Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Idhin Idhin Assirat Alhamdulillahirrahmanirrahim Sirat Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wala saufa yutika rabbuka fatarda alam yajidaka yadiman fa awa wawajadaka dolan fahada wawajadaka fa a'ilam fa awa fa amma aliyatima fala takhar wa amma al-saila fala tanhar wa amma binu'amati rabbika fahadis allahu akbar mami allahu liman hamidah allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 Karena masih banyak orang Islam yang di luar sana yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan wukuf di tempat yang mulia ini. Di tempat yang mulia ini kita dianjurkan untuk tidak berhenti-hentinya untuk berdikir, beristighfar, mohon ma'ampun kepada Allah, menyebut dan memuji nama Allah sebagai salah satu ibadah yang kita lakukan di tempat yang mulia ini agar kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, agar kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dengan tujuan nantinya setelah kita pulang ke tanah air, setelah selesai menjalankan ibadah haji, kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Jadi, hajan mabruran, hajjah maburrah, predikat kita dalam kelakuan sehari-hari kita tidak berhenti-hentinya untuk selalu di dalam ajaran agama Islam. Untuk itu, malah kita berdoa bersama-sama, kita mengangkat tangan di padang arofah yang mulia ini semoga nantinya kita semua diberikan kekuatan dari awal kita melaksanakan ibadah haji sampai pulang ke tanah air dalam keadaan selamat. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad angkuli suhamad rasulil ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan dakirin, hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa yuqafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yan bagiri jari wa jari karim wa adimu sultanin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Ya Allah yang maha pengasih yang maha pengambun ambuninlah dosa-dosa kami ambunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ambunilah dosa-dosa keluarga kami kaum muslimin muslimat di dunia ini yang masih hidup ataupun yang sudah menghadapmu Ya Allah jadikanlah haji ini sebagai haji yang mabrur buat kami haji yang bisa memberikan manfaat kepada kami haji yang menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi di hadapanmu Ya Allah semoga kaum muslimin di dunia ini engkau beri kesempatan untuk bisa menginjakan kaki ke bayatullah ke makah al-mukarramah dan madinah al-munawarah amin amin ya rabbal alamin Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adab an-nar wa adkhina aljannata ma'al-abrur ya aziz ya ghaffari ya rabbal alamin ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha'anil fahsyai wal mungkari wal bagi ya idukum la'allakum tadakkarun walidikrullahi akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rukun haji yang dimaksud rukun haji adalah kekiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang jika tidak dikerjakan hajinya tidak sah adabun rukun haji adalah sebagai berikut 1. ikhrom 2. wukuf 3. tawaf ifada 4. sa'i 5. tahalul 6. tertib ikhrom yaitu mengenakan pakaian ikhrom dengan niat untuk haji atau umroh di mikot makani wukuf di arafah yaitu berdiam diri zikir dan doa di arafah pada tanggal 9 dul hija 6. tawaf ifada yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali dilakukan setelah dilakukan sesudah melontar jumrah 6. sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara sofa dan marwah sebanyak 7 kali sebanyak 7 kali dilakukan sesudah tawaf ifada 6. tahalul yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan sa'i 6. tertib yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal kita tadi melaksanakan sholat selanjutnya bersiap untuk kloter satu melaksanakan perjalanan untuk melempar jumrah kloter satu dipersilahkan untuk melaksanakan perjalanan selamat menikmati untuk yang masih ada di Arofah diperbanyak bacaan iktifar bacaan tasbih ya bersama-sama diperbanyak membaca iktifar dan tasbih untuk menunggu giliran perjalanan menuju mustalifah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Arofah menuju ke mustalifah mencari batu atau kerikil sebanyak sembilan buah dengan tetap bertalbiah dari mustalifah menuju ke minah untuk melempar jamarot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wajib wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji yang jika tidak dikerjakan harus membayar dam atau denda yang termasuk wajib haji adalah niat ikhrom untuk haji atau umroh dari mikot makani dilakukan setelah berpakaian ikhrom mabid bermalam di mustalifah pada tanggal 9 dulhijjah dalam perjalanan dari arofah ke minah melempar jumroh akobah pada tanggal 10 dulhijjah mabid di minah pada hari tasrik tanggal 11 12 dan 13 dulhijjah melontar jumroh ulah mustal dan akobah pada hari tasrik tanggal 11 12 dan 13 julhijjah tawaf wadah yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota mekah meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu ikhrom melempar jumroh ada tiga tempat ulah mustal dan akobah doa melempar jumroh bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar masing-masing dilaksanakan tiga kali selesai melempar jumroh akobah doa selesai melempar jumroh allahu majalni hajjam mabruro wasa'yam maskuro ya allahu jadikan hajiku mabrur dan saiku diterima selesai melempar jumroh melaksanakan tawaf yaitu mengelilingi ka'bah dengan hitungan pertama di awali garis hajar aswab la shari la shari ka'la la ba la shari ka'la la ba la la ba la shari la mata la kawal mul la shari ka'la la diawali dari pintu ka'bah menghadap ke ka'bah melambekan tangan kanan dan berdoa bismillah hi allahu akbar lalu mencium telapak tangan langkahkan kaki kanan untuk mulai masuk tawaf dengan membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi alihil azim subhanallah robbana atina fitun ya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adha banar sampai di rukun zamani cukup menengok ke arah ka'bah dengan melambekan tangan tanpa dicium bismillah hi allahu akbar inna alhamda walnyamada lana mulut lana jaykana rabbaik allahu marabba labbaikana jaykana lana tawaf dilaksanakan sebanyak tiga kali selesai melaksanakan tawaf melangkah dengan kaki kiri menuju makom ibrahim dengan membaca doa adha ta hidu mim makomi ibrahim musallah Timakom Ibrahim Sholat Sunnah Bakdal Tawaf 2 Rukaat Al-Fatihah Sholat Sunnah Bakdal Tawaf 2 Rukaat Diakhiri dengan doa Untuk kedua orang tua Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ampunilah dosaku Dan dosa-dosa kedua orang tuaku Dan kasih sayangilah mereka Sebagaimana mereka Mengasihiku di waktu kecil Dari Makom Ibrahim menuju ke Bukit Sofa Dengan membaca doa Inna Sofa wal marwata Minsya'airillah Kloter dua dari TKA2 sudah melempar jumrah Di Wusto menuju ke Akobah Disusul dengan kloter tiga dari kelompok bermain Menuju ke Musdalifah Untuk mengambil kerikil Kloter satu melaksanakan Sa'i dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah Sampai di Bukit Sofa Menghadap ke Ka'bah dengan membaca doa Assalamualaikum warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Bukit Sofa Dari Bukit Sofa sampai ke Pilar satu Dengan bacaan doa Subhanallah Walhamdulillahi wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla wala quwata illa billahil alihil adih Di Pilar satu Menuju Pilar dua Dengan membaca Robbifir Warham Wa'fu Watakarram Dari Pilar hijau Menuju ke Bukit Marwah Dengan bacaan Inna Sofa Wal Marwata Min Sa'airillah Dari Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Dilaksanakan sebanyak tiga kali Dari Bukit Sofa 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 Kelompok dua Sudah melaksanakan Tawaf Mengelilingi Ka'bah Dari Bukit Sofa Dari Bukit Sofa Dari Bukit Sofa Dari Bukit Sofa Selama menunaikan ibadah haji Di Tanah Suci Rukun haji Adalah syarat wajib Yang mutlak Harus dilakukan Jika salah satu rukun haji Tidak dilaksanakan Maka ibadah hajinya Tidak sah Terdapat delapan rukun haji Yaitu Niat Ikhrom Tawaf Sa'i Wukuf Melempar Jumrah Tahalul Dan Tertib Rukun haji Wajib untuk dilakukan Secara berurutan Tidak boleh Dilompati Kelompok satu Sudah selesai Melaksanakan Sa'i Dari Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Diakhiri Dengan bacaan doa Sambil menghadap Ka'bah Allahumma ja'alni Hacjam mabrura Wa sa'iam mashkura Wa dambam maghfura Ya Allah Jadikanlah hajiku Haji yang mabrur Sa'i yang diterima Sa'i yang diterima Dan dosa-dosaku Yang engkau Ampuni Gelompok satu Menuju Ke Tahalul Tahalul Memotong rambut Labbayka la jari Labbayka la jari Laka labbay Innal hamda Doa Selesai Melaksanakan Tahalul Menuju ke air Zamzam Kelompok dua Melaksanakan Solat Sunnah Di Makom Ibrahim Amal qawib Walakin Al-Khibratina Al-Awam Al-Awam Al-Assadika Hunaq Isyabiyya Al-Harakah Hunaq Faham Al-Hajjaj Turuq Tualjuhum Al-Jamerat Turuq Aawidatum Al-Makayyamat Sampai di tempat Tempat meminum air zamzam Sebelum meminum air zamzam Terlebih dahulu berdoa Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'a Wariz'un wasi'a Wasifa'an min kulli da'in Wasaqumin birahmatika Ya ar-Rahman ra'imin Amin 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 selamat menikmati 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 Banyaknya persiapan di tanah air, mulai dari finansial, kebutuhan semasa di sana, jaminan kesehatan, serta faktor-faktor lainnya. Secara lugawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan menjunjung dan mengunjungi. Menurut istilah Sarah, haji ialah menuju ke Baitullah dengan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi di atas, selain Ka'bah dan Mas'ah atau tempat Sa'i, juga Arofah, Musdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan haji yang dimulai dari sawah sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada pun amal ibadah tertentu ialah Tawaf, Sa'i, Wukuf, Mabid di Musdalifah, Melontar Jumroh, Mabid di Mina, dan lain-lain. Jenis ibadah haji Jenis ibadah haji Yang pertama yaitu haji ifrot, yang berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrot, bila seorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ikhrom di Mikot, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ikhrom kembali untuk melaksanakan umroh. Jenis haji yang kedua, haji tamatuk, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Kemudian, mengenakan pakaian ikhrom untuk melaksanakan ibadah haji. Jenis haji yang ketiga, haji kirom, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berikhrom untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kelompok lima sudah memasuki di Jamarot, Akoba. Disusul dengan kelompok enam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Alhamdulillah 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 Al-Fatiha 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 Al-Fatiha